Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Ma'ruf Amin bongkar-bongkaran, Corona menunjukkan betapa lemahnya tata kelola kesehatan RI Sektor kesehatan jungkir balik menangani pandemi Corona yang grafik kasusnya terus menanjak Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan tata kelola kesehatan secara nasional ternyata masih cukup buruk Belajar dari krisis kesehatan ini pula tampak benderang di depan mata kita Betapa lemahnya tata kelola kesehatan baik di tingkat nasional maupun global Kata Ma'ruf dalam sambutannya di konferensi besar Nahdlatul Ulama yang digelar secara virtual pada hari Rabu 23 September Ma'ruf menuturkan buruknya tata kelola kesehatan terlihat dari tak siapnya sejumlah fasilitas kesehatan dalam menghadapi lonjakan pasien Namun Ma'ruf mengatakan sebenarnya hal ini tidak menimpa Indonesia tapi juga negara lain Maka wajar jika IMF menyebut pandemi ini sebagai krisis like another Pandemi ini telah menyebabkan terjadinya krisis kesehatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Oleh karena itu Ma'ruf mengatakan masyarakat termasuk Ormas harus mendukung seluruh program pencegahan Yang dilakukan pemerintah menghadapi virus Sebab gotong royong antara unsur negara dan seluruh lapisan masyarakat Termasuk NU menjadi kunci kesuksesan mengatasi pandemi ini Atas nama pemerintah saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap PPNU Serta jejaran pengurus di bawahnya yang telah aktif berperan mengatasi penyebaran virus COVID-19 Waduh, beredar kabar bahwa Ma'ruf Amin sebut Jokowi ini ahli Nipur Rakyat Apakah benar? Beredar narasi bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi ini ahli untuk menipu rakyat Narasi ini beredar di media sosial Adalah akun Facebook Amelia Yang turut mengunggah sebuah gambar Memperlihatkan foto Ma'ruf Amin dan berisikan narasi tersebut Berikut ini adalah narasinya Kalau urusan nipu rakyat Jokowi ahlinya Saya juga diajari Sekarang sudah lancar Akun Facebook Amelia pun membuat komentar terkait gambar tersebut Kata si kakek Bukan kata aku loh Tulis akun Facebook Amelia pada hari Rabu 2 September 2020 Unggahan ini pun kemudian direspon sejumlah warganet Terdiri dari 41 emoticon 5 komentar dan sudah dibagikan 2 kali Lalu Menurut penelusuran dari tim cek fakta Medcom.id Klaim bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi ini ahli menipu rakyat tidak berdasar Faktanya tidak ditemukan informasi valid Mengenai hal tersebut Di sisi lain ini merupakan kabar bohong Lama yang kembali muncul di tengah masyarakat Kami pun pernah mengulas gambar dan narasi senada Pada Februari tahun 2020 Ulasan itu pun dimuat dalam sebuah artikel yang berjudul Jack Fakta Wapres Ma'ruf Amin sebut Jokowi Ahli Nipu Rakyat Inilah faktanya Pada gambar yang beredar Seolah foto Ma'ruf Amin tersebut berasal dari situs antara Sementara melalui teknik padanan gambar Foto itu dimuat CNN Indonesia Pada hari Rabu 15 November 2017 Kemudian melalui situs Turnbacks Hoax ID Juga menelusuri isu tersebut Disebutkan foto tersebut merupakan karya dari jurnalis CNN Indonesia Christy Stefani Foto karya Christy ini dimuat dalam sebuah artikel CNN Indonesia Dengan tajuk Ketua MUI tak setuju penghayat kepercayaan tercantum di KTP Tulis Turnbacks.id Dalam laporannya pada hari Selasa 18 Februari 2018 Jadi kesimpulannya bahwa klaim Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Presiden Jokowi Dodo adalah ahli menipu rakyat Adalah tidak berdasar Faktanya tidak ditemukan informasi valid mengenai hal tersebut Informasi ini termasuk kategori hoax Jenis misleading content Misleading terjadi akibat sebuah content Yang dibentuk dengan nuansa pelintiran Untuk menjelekkan seseorang Selengkapnya Melalui teknik reverse image Kami pun menemukan foto dengan narasi tersebut Identik dengan foto yang sudah muncul setidaknya Sejak Rabu 15 November 2017 Dari CNN Indonesia Kala itu Ma'ruf belum dinyatakan maju di Pilpres 2019 Dan tentunya juga belum dinyatakan terpilih Sejak dilantik sebagai Wakil Presiden Jamak diketahui Ma'ruf resmi dipilih sebagai calon Wakil Presiden Oleh Petahana Jokowi Dan Partai Koalisi pada Kamis 9 Agustus 2018 Kemudian Ma'ruf pun resmi ditetapkan sebagai Wakil Presiden Terpilih berpasangan dengan Presiden Jokowi pada Minggu 30 Juni 2019 oleh KPU Dan akhirnya pun resmi dilantik sebagai Wakil Pres RI periode 2019-2024 Dalam sidang paripurna MPR RI pada Minggu 20 Oktober 2019 Dari sana tentu foto yang diklaim Ma'ruf sebagai Wakil Presiden Jokowi adalah salah Apalagi dengan foto tersebut disertakan narasi pengakuan Ma'ruf Bahwa Jokowi merupakan ahli penipu rakyat Dan Ma'ruf diajarkan oleh Jokowi Sehingga akhirnya Ma'ruf pun turut menjadi ahli penipu rakyat juga Begitupun penelusuran laman Turnback Hawks ID Yang selama ini concern terhadap counter berita Atau informasi palsu yang beredar di media sosial Laman itu menyatakan narasi atau klaim adalah salah Fakta yang diketahui foto Wakil Presiden Jokowi adalah Karya dari jurnalist N Indonesia Chris Testefani Foto karya Chris Testefani dibuat dalam artikel CN Indonesia dengan tajuk Ketua MUI tak setuju penghayat kepercayaan terjantung di KTP Di dalam artikel tersebut pun tidak ada keterangan menjelaskan Wapres Ma'ruf Amin seperti yang diposting oleh akun tersebut Seperti dilansir dari Turnback pada Selasa 18 Februari 2018 Dikicam oleh banyak pihak Wapres akhirnya mengakui bahwa kartu prakerja belum matang Pemerintah lewat Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhirnya mengakui Bahwa program kartu prakerja belum matang Sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan Meskipun sudah diluncurkan sejak April lalu Sebelumnya banyak kalangan yang mengecam dan non-kritik Program kartu prakerja di tengah pandemi Yang menyedot anggaran negara mencapai 20 triliun rupiah Sebagai upaya yang sia-sia Ditambah beberapa pelatihan yang diberikan kepada pekerja Juga bisa didapatkan secara gratis di internet Ini menjadi kombinasi antara bansos dan pendidikan atau pelatihan Yang tadinya semata-mata murni pelatihan Sekarang perpaduan bansos dan pelatihan Karena ini baru dan mendadak Maka masih banyak hal yang belum matang Tetapi sudah bisa dikatakan baik Begitu katanya dilansir dari redaksi media Indonesia Pada hari Kamis 21 Mei Meskipun demikian Dia memastikan pihaknya terus mengevaluasi Agar program ini bisa tepat sasaran Dan menghasilkan pelatihan yang memadahi Katanya dari waktu ke waktu pemerintah Terus memperbaiki kesalahan Salah satunya dalam mencari terus Pihak penerima program yang tepat Dan metode pelatihannya efektif Misalnya betulkah mereka terkena PHK? Betulkah pelatihan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat? Sistem pelatihan online seberapa efektif? Ini kan kita mulai dari pandemi Tentu saja ini dimaklumi Ada yang belum baik Tentu kita mulai dulu Mana yang belum baik? Mana yang belum baik akan kita perbaiki? Begitu kata Ma'ruf Lebih lanjut Ma'ruf menampik tudingan Soal adanya permainan dibalik perusahaan Penyedia pelatihan yang ditunjuk oleh pemerintah Ia mengatakan pihak yang terlibat Telah melalui seleksi yang ketat Seperti diketahui bahwa Program Kartu Prakerja Merupakan janji kampanye Presiden Jokowi Akhirnya direalisasikan pada 20 Maret yang lalu Manfaat yang diberikan secara bertahap Selama 4 bulan kepada penerima program ini Secara nominal mencapai 3,5 juta rupiah Dengan rincian 1 juta rupiah untuk bantuan pelatihan Kemudian insentif setelah melakukan pelatihan Selain 600 ribu rupiah per bulan Selama 4 bulan Dan 50 ribu rupiah Sebagai insentif survei kebekerjaan Selama 3 kali Namun agak berbeda dari skema yang awalnya Hanya untuk pencari kerja Dengan tujuan meningkatkan kompetensi Kapasitas dan kapabilitas dari si pekerja Juga untuk meringankan biaya Dalam proses mencari pekerjaan Skema program kartu prakerja Yang diluncurkan di tengah masa pandemi Ditujukan bukan hanya peningkatan SDM masyarakat Program ini menambah fungsi Sebagai stimulus dalam menghadapi pandemi Ditandai dengan masuknya korban PHK Yang diakibatkan pandemi Sebagai kriteria penerima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!